Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah bergabung dengan Kapolres Lampung Selatan, AKBP Edi Purnomo. Selamat siang, Bapak Edi. Selamat siang, Mbak Wena. Baik, Pak Edi terkait dengan pembunuhan ini, apa sebenarnya pemicu utama sang ibu ini nekat membunuh dua orang anaknya? Ya, emang pada awalnya hasil penyelidikan dan juga penyelidikan terhadap sainsaki maupun albuki yang ada. Jadi saat ini sementara adalah depresi. Untuk motifnya masih kita dalami karena yang bersangkutan juga belum bisa kita minta keterangan secara pasti dan masih melakukan observasi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung. Baik, berdasarkan pemeriksaan mungkin dari keterangan saksi, apakah sang ibu ini memang kerap melakukan kekerasan kepada anak-anaknya? Kalau kekerasan dari saksi-saksi anda hanya marah-marah, kemudian memang tidak setiap saat dan insidentil untuk depresi ini. Namun memang kemarin pada saat itu tanggal 21 April kemarin ditemukan dan ditanyakan mehingga awalnya tidak jujur terhadap yang dilakukan terhadap anaknya sendiri. Baik, saat ini ibu tengah menjalani isolasi di Rumah Sakit Jiwa, lalu bagaimana dengan proses hukum selanjutnya? Ya, untuk proses hukum penyintikan tetap kita lanjutkan karena alat buku yang ada, alat untuk memukul dari korban sendiri yaitu anaknya juga sudah kita dapatkan dan ada pecak darah di situ. Kemudian juga hasil visum dan juga keterangan dari saksi yang lain sudah-sudah menguatkan untuk ditapkan sebagai persanggaan. Baik, apakah suami dari pelaku sendiri juga sudah dimintai keterangan, Pak? Ya, sudah. Saat itu memang suaminya yang bekerja di bengkel di sekitaran lingkungan rumahnya mencari anaknya. Kemudian tersangga sendiri tidak mengakui, tidak tahu. Sebenarnya temukan oleh suaminya, anaknya itu ada di atas tempat tidur dengan berselimut. Tapi sudah tidak bergerak lagi, sudah tidak berjawab. Berarti yang melaporkan kepada pihak kepolisiannya apakah dari suami sendiri atau pihak keluarga lain? Ya, dari awal dari pihak suami memberitahukan kepada aparat desa tempat kemudian puskesmas untuk mengecek ataupun mengetahui apakah memang betul-betul sudah tidak bernyawa lagi dan kemudian korban dibawa kerbang sakit memang sudah tidak bernyawa. Dan kemudian babit kantipas juga sudah ada di lokasi sehingga kita buat laporan di konsek. Baik, apa pasal yang akan dijatuhkan kepada pelaku akibat perbuatan kejamnya ini? Saat ini kita jatuhin di 338 pembunuhan dan juga tentang penlindungan anak di naunan 35 atau 2040. Baik, terima kasih Bapak Edy atas informasinya. Terima kasih, Pak. Falt bertugas kembali, Pak.